Selamat pagi Ciga, Koni dan kawan-kawan. Selamat Merdeka. Hari ini saya akan bentangkan budaya daripada saudagar besar dari Kuala Lumpur. Konsep budaya, budaya ini merujuk kepada cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu yang meliputi sistem sosial, susunan organisasi, ekonomi, agama, kepercayaan, adat resam, sikap, nilai dan sebagainya yang diwarisi oleh sesuatu masyarakat. So, kalau kamu lihat, balik pada konsep itu, Intan. Okey, konsep ini, kamu jangan, tidak perlu hafal dua konsep yang berbeza untuk budaya. Apa konsep yang kamu sudah hafal untuk Solalatus, itu juga lah konsep dia untuk SBKL. So, kita akan guna balik semua konsep untuk semua aspek yang kita sudah kupas di dalam Solalatus Salatin. So, maknanya, untuk setiap aspek, konsep dia adalah sama. Kamu perlu hafal benda yang sama sahaja. So, tidak akan membebankan kamu orang lah. Kan? Jadi, kepada pembentang-pembentang lain, pastikan apapun konsep yang kamu ambil, selaraskan, seragamkan dengan apa konsep yang telah digunakan dalam Solalatus Salatin. Oke, rujuk balik video-video yang lepas atau PowerPoint-porto yang lepas. Oke, Intan. So, kalau kita lihat, konsep kamu di sini, budaya ialah cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu. Cara hidup. Itu kamu punya keyword. Cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu yang diwariskan oleh sesuatu masyarakat. Itu dia punya intilah. cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan diwarisi oleh sesuatu masyarakat. So, kamu boleh bagi contoh lah seperti yang Intan nyatakan di sini. Oke? Boleh kan? Boleh, Cikgu. Nah, itu keyword kamu lah. Cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu yang diwarisi oleh sesuatu masyarakat. Oke, satu markah sudah itu. Alright, teruskan. Kepuasan Budaya. Yang pertama adalah budaya bergotong royong. Sebagai contoh, penduduk kampung pulai yang bergotong royong sebagai persediaan menyambut sultan yang merupakan pemimpin negara yang dihormati dengan senang hati ketika baginda ingin melawat kampung mereka. Kejap Intan, jangan dulu teruskan. Masa soal ini. Apakah bentuk persiapan yang cikgu nyatakan satu persiapan yang dilakukan oleh penduduk kampung? Apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat sebagai persiapan menyambut kedatangan mulia yang maha mulia sultan ke kampung pulai? Sekejap cikgu. Saya lupa di mana saya buka. Minam. Ada yang boleh jawab sementara Intan mencari dulu? Minam. Nanti bolehlah diselitkan dalam bahagian contoh. Kan nyatakan apa teromba? Tengok si Angel yang ambil dia punya apa? Kazana Imala ya. Oke, Intan. Nanti tambah di situ lah Intan ya. Oke, boleh. Oke, thank you. Yang kedua, budaya menghormati pemimpin. Dia macam lebih kurang dengan yang contoh pertama. Ini contoh dia ketika sultan ingin melawat kampung pulai. penduduk kampung bergotong royong membuat persediaan menyambut kedatangan baginda. Dan gotong royong itu juga diorang adakan di meskip kampung pulai bagi mendengar ucapan daripada YB Muhammad Yusuf dan Insya Muhammad berhubung penempatan ke Ransangan Felda. Oke, yang menghormati di sini yang menunjukkan menghormati di sini adalah yang diorang membuat persediaan sebelum diorang menyambut orang-orang yang penting. Itulah. Saya diorang hormat diorang. Diorang hormat diorang. Diorang hormat di pemimpin-pemimpin. Iya, hormat pemimpin negara, kan? Iya. Oke. So, kalau kita tidak hormat seseorang kita tidak akan pastinya rakyat itu penduduk kampung pulai tidak akan buat apa-apa pun persiapan untuk menyambut kedatangan orang kenamaan. Apalagi raja, sultan itu di situ, kan? Iya. So, apa yang Intan cakapnya betulah itu adalah semangat kerjasama dan gotong royong dalam kalangan penduduk kampung pulai ini membuat persiapan menyambut kedatangan Diorang Maha Mulia Sultan jelas menggambarkan budaya menghormati apa tadi Intan? Pemimpin. Pemimpin. Budaya menghormati pemimpin. Oke. Boleh ya, kamu orang? Teresa, oke. Oke, Cegu. Oke, Eli, boleh paham Eli? Oke, nanti kalau ada soalan tulis saja di ruang chat ya, nanti Cegu baca juga. Oke, teruskan Intan. Oke, seterusnya yang ketiga adalah budaya menghormati orang tua ataupun ibu bapak. Sebagai contoh, Zahid, dia menghormati Encik Muhammad sebagai bapak saudara istrinya dengan nama panggilan Pak Su. Sebagai tanda dia menghormati kedudukan Pak Su dalam anggota keluarga istrinya, yaitu dia punya makcik. Apa dia? Cegu bingung di situ. Ini Kristianus punya bagian di situ. Ini, ini bukan jahit nih di sini kalau begini nih. Kalau bapak saudara istrinya nih. Ini yang lah siapa nih? Sudin. Ya, Sudin. Sebab jahit nih, kamu tahu jahit nih siapa? Siapa Mary? Siapa itu jahit Mary? Dia bingung kali masa tulis cegu. Haa, mungkin. Mary, siapa jahit nih? Ya, ya. Nggak tahu. Oke, jahit nih sebenarnya adalah anak kepada penghulu Mahmud. Anak kepada penghulu Mahmud. Jadi, Cik Muhammad itu memang dia punya ayah saudara lah. Dan dia memang panggil pak Su. Boleh juga kamu guna jahit. Cuma, buang ini bapak saudara istrinya lah. Sepatutnya bapak saudaranya lah. Kan? Jahit nih belum kawin. Jahit dalam cerita masih bujang solo. Masih bujang solo. Yang sini nih sepatutnya dia Sudin. Kan, Intan? Nggak. Nggak. Nah, nanti nih, bah, pelajar, kamu sudah buat kamu punya bacaan dan short notes. Tolong dibetulkanlah kamu punya watak, Tuhan. Nanti hilang markah kamu untuk bahagian contoh. Oke, Sudin. Oke, sebab itu kalau kamu Intan boleh tukar terus lah. Sementara itu Intan tukar, Cikgu ingin bagitahu juga kalau kamu Mary pula. Selain budaya menghormati ibu bapak atau orang tua ini selain pada Sudin, kamu boleh lihat juga pada watak Mahani. Siapa boleh beri contoh peristiwa? Yes. Pakci. bagaimana dia cakap Pakci? Pakci. Pakci. Bila ada cakap Mahani, dia ada dua peristiwa yang menggabarkan dia menghormati orang tua. Satu, kalau orang tua itu ialah Encik Muhammad di mana dia memanggil Encik Muhammad sebagai Pak Su. Eh, Pak Su. Sorry. Ups, Pakci. Bila Encik Muhammad tegur dia, kenapa Mahani, apabila Mahani panggil dia Tuan. Tuan. Jadi, Mahani dimarahi oleh Encik Muhammad dan Mahani diminta supaya memanggilnya Pakci. So, di situ Mahani memanggil Encik Muhammad sebagai Pakci. Kemudian, yang kedua lambang dia menghormati orang tua ialah apabila dia akur dengan kehendak ibu bapanya yang ingin menjodohkannya dengan siapa? Dengan Jahit. Eh, Rahim. Rahim. Ya, Rahim, Rahim. Rahim. Itu yang kena kenen-kenen pula, Tuan. Itu kena kenen-kenen. Kelampau cantik, kelampau sopan, santun, lemah, lembut. Jadi, banyaklah calon-calon mertua yang berkenan dengan si Mahani ini. Kena kenen-kenen lah. Tapi, yang betul-betul bukan kenen Rahim lah. Oke, so, sudah dibetulkan di sana. Kamu ingat itu contoh menghormati orang tua ataupun ibu bapak. Selain watak Sudin, ada juga watak Mahani, boleh juga watak Jahit. Oke? Oke, Cikgu. Oke. Yang keempat, budaya menghormati tetamu. Sebagai contoh, Encik Muhammad selaku Tuan Rumah untuk Majlis Akad Nikal dan Pernikahan di antara Sudin dan Gaya dalam mempersilah dan meraihkan tetamu yang hadir dengan penurama dan berbudi bahasa sebagai tanda beliau menghormati para tetamu. Oh, komen. Oke, sudah ini. Sebab Majlis Perkahwinan Akad Nikah Sudin dan Gaya itu dia dijalankan di rumah Encik Muhammad ya. Jadi, jalankan di rumah Encik Muhammad di rumah Encik Muhammad Seterusnya, budaya menziarahi orang yang sakit. Sebagai contoh, Encik Muhammad melawat Lebai Ma'ruf yang sakit di hospital setelah dipukul oleh Mat Ali dan Mat Akhil dan kawan-kawannya. Lawatan ini telah mengeratkan hubungan di antara Encik Muhammad dan Lebai Ma'ruf. Cikgu mau soal lah dulu. Rex. Mana Rex? Muka lucu. Iya, menang muka lucu. Tanya ke orang yang menang di sini. Mana Vanessa? Dia sepatutnya join kelas ni. Dia menang besar tu. Angel, cuba kau PM Vanessa. Cikgu kau ni cari kau dalam kelas KMK dulu. Baik. Sudah menang banyak hadiah dia tu. Baiklah. Ya, PM dia. Rex. Mana sudah Rex? Rex? Ya, Cikgu. Oke, Rex. Coba tengok ni. Ini fakta kita ialah budaya melawat orang sakit. So, kamu nampak sini contoh watak yang Cik Muhammad dia lawat Lebai Ma'ruf, kan? Kan? Ya, Cikgu. Oke. Siapa lagi yang selain watak Lebai Ma'ruf pergi lawat eh, selain Cik Muhammad melawat Lebai Ma'ruf. Siapa lagi yang pergi melawat orang sakit? Dan siapa orang sakit tu? Siapa tuh yang kawan si Mat Akil tuh, Cikgu. Eh, kawan gitu. Siapa pula kawan Mat Akil? Kalau Mat Akil nih, kita sebut sejak Mat Akil, dia geng-geng pejahat nih, kan? Geng-geng samsi. Bukan Mat Akil, si kawan Lebai Ma'ruf. Ma'ruf. Siapa? Siapa? 6 saat? 6 saat. Kenapa? Dia sakitkah? Tidak wajibu. Siapa lagi yang kena pukul oleh Mat Akil selain Lebai Ma'ruf? Siapa? Si Rozen Pandai yang berhormat Muhammad Yusuf pergi melawat Sudin sebab eh, mana sudah? sebab Sudin ini pun sebenarnya dipukul oleh Mat Akil. Jadi Sudin pun telantarlah di hospital. YB Muhammad Yusuf pergi melawat dia. Oke. Oke, terima kasih, Eli. Jika, Bani saya vaksin bakulak, saya lupa. Hah? Vaksin? Hari ini kah dia vaksin? Iya. Oh, dia punya posul lama sudah tuh. Hah? Dia punya pos, terus tuh macam dua hari sudah saya nampak tuh. Prod to second dose. Excited mungkin dah. Cikgu. Ya, kan nanti kita tengok balik Facebook dah tuh. pergi suka kali. Oke, silakan. Teruskan. Seterusnya, budaya meminang. Share. Ah, share. Sebelum Mahani ditunangkan secara rasmi dengan Rahim, rombongan merisik datang ke rumah Datuk Mahmud. Eh? Penghulu Mahmud. Eh, apa nih? Dia dua kali datang nih. Ah? Rombongan merisik datang ke rumah Datuk Mahmud. Eh? Apa nih? Kenapa pula pergi rumah Datuk Mahmud yang dipinang nih anak Tan Sri Syek Aris? dari rumah Datuk Mahmud ke rumah Tan Sri Aris mungkin, Cikgu? Eh, cakep saja di situ rombongan merisik dari keluarga Encik Mohamad sebab yang mempunyai anak nih Encik Mohamad Rahim tuh anak Encik Mohamad Paksalah si Mary tuh dikacau lagi kasih buang-buang Thank you Mary nanti saya belanja rombongan merisik keluarga Encik Mohamad Encik Mohamad Okay Itu yang kena kenen tuh bapak tuh kan penghulu Mahmud isteri dia berkenan dengan Mahani tapi dia tidak dapatlah jodohkan dengan jahit satu diorang punya actually kalau kamu nampak di sana kamu tahu kan apa ini Sekufu kamu masih ingat Sekufu kalau dalam drama 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 Asia Samia tahun lalu masa semester satu Anas eh eh siapa watak pun jahat tuh Nisa Sagaraga eh bukan Anas Samanda cinta Anas Samanda dan Asia Samia terhalang karena mereka tidak setarafkan tidak Sekufu masih ingat tidak sama taraf so sama lah nih macam Mahani ni dengan jahit mereka tidak setaraf sebab kamu tengok nama nama si Mahani tu pun ada Syarifa di depan Syarifa Mahani Syed Aris maksudnya kalau biasanya keturunan Syed dan Syarifa ni mereka akan berkahwin dengan golongan yang setaraf lah Sekufu lah Syarifa kahwin dengan Syed macam tu Syed tu untuk lelaki Syarifa tu untuk perempuan ok ya ok syed ok saya baca balik hilang pantun tu punya N pantu sudah comel lah kamu punya slide ni Intan saya ambil di slide go ya lah memang di situ banyak cantik iya ceria 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 slide ku ok syed sudah semerikasih betul sebelum Mahani ditunangkan secara rasmi dengan Rahim rombongan merisik keluarga Encik Muhammad datang ke rumah Tan Sri Aris semasa upacara meminang acara berbalas pantun daripada pihak lelaki dan perempuan acara menyarung cincin pertunangan dan penyerahan pelbagai barangan hantaran dijalankan ok cuba kaitkan dengan budaya kehidupan masyarakat Melayu Intan tentang ni meminang sama kan sama ok itu hantaran masa majlis meminang tu yang tu nah barang hantaran tu kenapa dalam bentuk danjil yang mana cikgu eh dalam meminang ada hantaran kah tiada kan ada ada juga berapa banyak dia punya dulam apalah isi selalunya kalau meminang cikgu dia bawa cincin oh cincin sejak ada tidak kek boleh kalau mau makanan ok cikgu mau tanya kalau majlis perkawinan tu kan dia banyak hantaran kan iya tapi belum masuk ok kita masuk dulu perkawinan ini baru meminang budaya mazlis perkawinan pernikahan merupakan alat yang menggabungkan pengantin lelaki dan perempuan dalam alam rumah tangga pernikahan antara sudin dan gaya merupakan elemen budaya yang melayu yang menyatukan kembali keluarga encik muhammad dengan keluarga imam saat yang sebelumnya mempunyai krisis keluarga cikgu nampak foto sijil di sana sijil nikah cikgu mau angkat sijil cikgu semalam eh enggak nampak nampak ya inilah intan cikgu mau tanya yang tadi cikgu mau tanya dalam majlis perkawinan apa simboliknya hantaran dalam bentuk angka ganjil yang tujuh gitu cikgu kalau lelaki bagi lima perempuan mesti lebih dua kan tujuh apa simboliknya tu saya tahu cikgu mungkin adat kali adat sejak adat memang adat lah tapi mesti ada cerita disebalik tu kan sebenarnya lama sudah saya tanya tanya kenapa mesti perempuan yang bagi lebih kalau lelaki bagi tiga perempuan bagi lima lelaki bagi lima bagi tujuh kenapa mesti perempuan bagi lebih dan apa simboliknya angka ganjil tu tu yang cikgu ingin tahu iya kan kau belajar nanti kau anak pinang nanti nanti kau kenapa sebab dari dulu cikgu tertanya tanya itulah dan cikgu heran kenapa perempuan yang bagi lebih daripada lelaki mungkin lelaki sudah bagi hantaran kot hantaran yang duit mungkin kan mungkin juga kan oke kamu tidak soalan untuk intan tidak baik oke bagus 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 selesnya budaya menghormati guru agama nc muhammad dia menghormati lebay ma'ruf yang mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang agama dengan menerima cadangan lebay ma'ruf untuk mewakafkan tanahnya untuk pembinaan surau dan kompleks bekerja oke ada soalan actually dia punya contoh di situ-situ dia pusing-pusing kan Mary, Angel semua Ellie jadi benda yang sama dia berpusing-pusing dia punya contoh peristiwa ini so kamu pernah ingat gini jangan pressure diri macam mana semua contoh untuk peristiwa fakta ini ini selagi kamu tahu apa peristiwa-peristiwa penting di dalam sesebuah karya contoh itu akan sendirinya dia akan pop out daripada kamu punya sini lah dari sini dia akan pop out yang penting kamu tahu jalan cerita dia so kalau kamu tengok peristiwa penting lebih ma'ruf yang dia dipukul mat akil kemudian dia mengajar penduduk kampung tentang mengaji ilmu agama dia mendapat ilmu pendidikan agama di Tanjung Karang lepas itu dia ingin wakafkan tanah dia untuk dijadikan surau dan kompleks bekerja dibantah oleh Encik Muhammad lepas itu akhirnya diterima di situ peristiwa-peristiwa penting lebay ma'ruf so bila keluar soalan apapun soalan yang melingkar tentang lebay ma'ruf kamu ingat yang itulah oke boleh senyum boleh tidak senyum ada orang keras jatuh muka kita mau Mary senyum oke teruskan yang seterusnya budaya menuntut ilmu oke sebagai contoh Encik Muhammad memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya yaitu dengan menghantar rahim belajar di London dalam jurusan ijazah sarjana muda pengurusan dagang coba Cikgu mau tanya sikit dengan kamu Ramni Mary Mary lah dulu oke jawapan Mary kalau Rahim ni apa periswa penting yang kamu ingat tentang Rahim Mary tunggu sekejap dia bilang oke kita bagi ruang kita tengok laptop dia apa yang ada Cikgu dia macam dia bergaduh sama Bapak dia pasal yang pasal itu tanah wakaf oleh lebay ma'ruf dia bilang kalau si kalau Bapak dia tidak tidak terima tanah wakaf dari si lebay ma'ruf dia tidak mau kerja sama Bapak dia di perlombongan syarikat perlombongan BCT mah Cikgu apa nama syarikat lombong itu Mary syarikat di lembatolong syarikat perlombongan lembatolong eh ya kacikgu SLLT apa SLLT syarikat lombong lembatolang yes syarikat lembatolang ok thank you Mary so ingat perisiwa besar tentang rahim dia belajar di luar negara ijazah dia serjana muda pengurusan dagang dan dia menentang keras niat ayah dia untuk membina syarikat lombong di lembatolang kenapa tuh Mary eh masih lagi kesiawan sih Mary dia sudah buka dia punya laptop kan kita tanya kenapa Mary kenapa rahim menentang niat ayah dia ingin buka SLLT itu sebab salah satu dia yang saya ingat dia macam kasihanlah dorang yang penduduk di penduduk di lembatolong sana sebab dorang yang tidak dorang punya tanah tidak eh I mean dorang nanti dorang karena pindah pergi rencana di tanah Felda kan cikgu dorang yang ada tanah sana dorang dorang yang tiada tanah mula-mula di kampung dilembatolang nanti bila dorang sudah pindah pergi Felda dorang tidak tempat tinggal begitu jadi di sana juga dia terpikir tentang keselesaan hidup itu penduduk itu pun salah satu cikgu oke itu jawapan dia kenapa rahim menentang ayahnya yang ingin membunuh membunuh sorry membina syarikat lombong lembah tolang adalah karena bagi rahim ayahnya ini lebih mementingkan keuntungan pribadi wang ringgit melalui pembinaan syarikat lombong tapi tidak memikirkan nasib penduduk kampung yang bakal kehilangan tanah di kampung pulai apatah lagi untuk penduduk kampung yang tidak punya tanah yang duduk menumpang di atas tanah keluargan si Muhammad jadi itu yang menyebabkan rahim tidak bersetuju dan menentang keras niat ayah dia untuk membina syarikat lombong lembah tolang itu persiap paling penting yang kamu kena ingat tentang rahim selain yang Mary cakap tadi rahim dia mengugutlah kiraugutlah ayah dia kalau ayah dia tidak menerima tanah wakaf lebay ma'ruf rahim tidak akan menerima usul ayah dia yang menyuruh rahim bekerja di syarikat lombong lebay ma'ruf sebenarnya rahim ni dia sangat bijak dia bagi syarat pada ayah dia sehingga menyebabkan ayah dia akur dengan syarat itu untuk menerima tanah wakaf milik lebay ma'ruf jadi bila cik Muhammad terima tanah wakaf lebay ma'ruf barulah rahim sanggup bekerja di syarikat lombong lebay ma'ruf oke kan oke so itu ingat itu caranya kamu untuk belajar sasra kamu ketahui apa perisiwa-perisiwa penting pada sekitar watak-watak penting macam cikgu sudah ajar kamu dalam SS konsep dia sama keluarkan watak penting cari perisiwa-perisiwa penting pada watak oke intan teruskan oke cikgu seterusnya budaya panggilan kekeluargaan sebagai contoh apa cikgu comel ya SS Muhammad menyuruh Mahani memanggilnya pakcik karena Mahani ialah anak sahabatnya manakala Gaya yang merupakan anak saudaranya memanggilnya pak su setelah berkawin dengan Gaya Sudin juga memanggil SS Muhammad dengan panggilan pak su apa arti pak su pacik bongsu pacik bongsu ya betul pacik bongsu mungkin Mary kalau kita di suku kaum kedazan kan kita panggil macam saya punya side lah husband saya punya side kan dia akan panggil gini kalau yang tua yang bongsu dua saja lah tidak yang tengah itu tidak yang tua dipanggil uncle tua macam uncle tua kalau yang kecil bongsu itu uncle kici kalau kami lah di tempat kami tapi kalau Melayu dia beginilah kita tengok di slide itu ada along kan along along anga alang ati ini intan tolong kasih jelas coba nih cikgu pun tidak tahu semua nih apa nih dari nomor nomor satu cikgu tahu lah nomor dua nomor dua ini yang tengah kan coba explain intan ati itu jarang kami guna kalau anda pernah dengar lah cikgu alang itu apa intan nomor tiga tuh alang itu macam sama aja dengan along cikgu semua dia oh sama jadi maksudnya along slash alang lah tapi cikgu dia kenapa panggil untuk anak yang di tengah-tengah gitu selalu alang nih iya jadi alang dengan anga ini lebih slash lah oh oke sama aja cikgu cuma ikut nomor-nombor alik oh maksudnya kalau 10 orang anak ini gelaran dia begitu iya kalau melayu betul lah cikgu kamu intan berporang intan 6 jadi intan udah ataupun ucu usu ya ada cikgu saya panggil modern cikgu modern nanti intan kalau kamu sudah ada anak saudara mungkin mereka akan panggil kamu ma uda atau ma usu kan anti kungkung kenapa ngil cikgu anti kungkung enggak bocor sih anti kungkung apa di kungkung enggak tahu anak buah enggak disebut nama saya jadi panggil kungkung comel anti kungkung anti kungkung intan masih intan anti kungkung anti kungkung anti kungkung ada satu panggilan kain-panggil pacik kami jujur jujur eh comel lah jujur pacik maksud ya pacik oh oke besok kalau macik kalau macik macik mak nga gitu ya oh bukan pula mumu kan jujur juga kalau bini dia pun jujur tapi panggil jujur juga oke 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 kalau nenek nenek sekejap ah meleret kita sekejap mau belajar dulu nini oh itu macam kami pun nini tapi kalau disebelah suami saya nenek dia tidak dipanggil nenek nenek dia dipanggil nina ah nina 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 oke siap nih mau belajar budaya budaya orang melayu kan apa gelaran-gelaran dia bes kalau lah sejarah ada buat kertas kerja krusus macam ini bes nih oke teruskan Intan sorry ya kita meleret sikit sambil kita belajar benda baru boleh oke selesnya budaya bagi Encik Muhammad ini fokus kepada Encik Muhammad lah kan yang tadi itu yang tadi itu dia umum tapi kalau kita lihat memang kebanyakan itu melibatkan Encik Muhammad juga lah cuma artinya kalau soalan itu menanyakan tentang Encik Muhammad maka apa yang Intan akan bentang selepas ini itulah yang kamu ambillah oke yang pertama budaya menghormati guru agama ini sama juga yang macam tadi kita belajar ya boleh tanya diorang apa contoh dia sebab sama kan jangan tayang contoh itu cara dia kita mau uji diorang punya pemahaman boleh panggil kan panggil kamu jadi cegu tuh sekarang kuasa di tangan Intan saya mau panggil Dena lah Dena lah bukan Denil ya Dena lah Dena liah yang lebih maruf eh ini Encik Muhammad lah Dena Mabok Encik Muhammad menghormati Lebay Maruf sebagai guru agama guru agama bahkan cegu nah cegu Intan soalnya untuk cegu Intan tuh iya betul gak tuh cegu Intan betul Dena cegu Intan cegu makasih tapi tidak habis contoh tuh cegu Intan kalau begitu tidak markah untuk murid yang bernama Dena nih iya Dena ada aku lupa lagi eh enggak boleh cakap gitu jak eh Dena macam kau banci kopi tiada gula pahit tidak boleh masuk dalam tetap cegu saya lupa yang akhir cegu kalau cegu kalau berdiri sana pasang kamera berdiri sampai habis masa eh jahatnya cegu boleh bagi dia clue encik kasih kasih lah dia ayo buka kamera Mbak Dena wakaf wakaf tanah tengok si Rozen lagi tolong si Dena nih selain si Intan wakaf tanah eh Dena Dena baru cegu cakap peristiwa lebay ma'ru di situ-situ encik Muhammad menghormati lebay ma'ru sebagai guru agamanya karena telah memberi tanah yang ingin diwakafkannya ya cegu eh eh kau kenapa pasang lagi silotet baru dia bilang si Angel itu peristiwa ada di sana kan cegu Intan tapi olahan ayat tidak betul kan iya mari kita tengok jawapan yang betul ok mari lepas ni Dena dekat stiker ok jawapan dia yang betul adalah Angel Muhammad dia menghormati lebay ma'ruf yang mempunyai ilmu yang tinggi dalam bidang agama dengan menerima cadangan lebay ma'ruf untuk mewakafkan tanahnya untuk pembinaan surau dan kompleks pekerja dia terima cadangan ingat itu Dena terima cadangan lebay ma'ruf di situ-situ juga Dena cuma kamu tengok kan peristiwa dia di situ tapi pengolahan dia sedikit berbeza ok Dena ok cegu itu lebay ma'ruf kita jadi ustazah sudah sini cik Muhammad kita jadi budak kecil budak kecil so silah fahami itu kalau budak yang menghormati guru agama kamu kena nyatakan siapa macam biasa siapa yang menghormati siapa dan kenapa bagaimana dia menghormati buktikan apa peristiwa yang menunjukkan dia menghormati guru agama so kalau disini kamu nampak cik Muhammad itu dia menghormati lebay ma'ruf dengan menerima cadangan lebay ma'ruf untuk mewakafkan tanah akhirnya diterima ok alright Dena jangan lupa ok cegu teruskan intan teruskan soal je intan macam tadi ok cegu budaya menuntut ilmu ini saya mau soal lelaki lelaki adalah angel wah sudah dia angel angel wah angel wanita dia bilang tapi angel angel malik malikat 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 apa contoh dia menuntut ilmu hmm hmm cegu fris-fis ini kan sekarang entah apa lancar lancar enci muhammad hantar anak desirahim untuk belajar untuk belajar di London ya 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 apa yang diambil di London rahim jurusan 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 ijazah pengurusan pengurusan iya iya betul dia terlebih betul sudah tukar intan ya dia tukar yang dia punya per pengurusan dagang yeay angel angel sini juga tak mana bahasa letih oke betulkan intan tayang contoh oke kita tinggal jawapan yang betul enci muhammad memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya sebagai contoh rahim diantara rahim pergi belajar dekat London ambil jurusan ijazah sarjana muda pengurusan dagang sebenarnya diantara rahim ini untuk kepentingan diri dia ada syarikat untuk mewarisi syarikat perniagaan keluarga sebab cik muhammad dia sibuk urus dia punya satu syarikat di Kuala Lumpur apa nama syarikat apa nama syarikat cik muhammad di Kuala Lumpur yang dia usaha sama dengan Datuk Tanto syarikat ya apa nama syarikat nya angel tidak beli move on syarikat serba dagang international bertinggal satu perkataan FFF FSDI dia punya short form syarikat FSDI ay biarlah orang lain jawab apa angel kasihlah syarikat apa syarikat firma serba dagang ay ayu mana ay aymu mana apa engkau bagi bibirmu kesitu buat apa show of bibir angelina jolly FS FSDI kamu tapi angel baru sebut firma serba dagang akhirnya itu apa international yes so syarikat firma serba dagang international itu gian sudah denio oke angel itu syarikat firma serba dagang international ya rozen thank you dia tentang perdagangan apa siapa tau malah lada hitam betul kemana ke jerman berapa tahun berapa tahun lupa pandai jawapan betul kau lupa 7 tahun bilang rozen betul rozen 7 tahun hebat kau angel jawab lupa 7 tahun so kamu kena ingat dua syarikat encik muhammad sebab itu dia kena persiapkan anak dia rahim anak sulung kan dia ada dua anak sahaja rahim dan rohana rahim dan rohana so rahim itu oleh sebab anak lelaki dia kirimlah ke London untuk belajar serjana muda pengurusan dagang supaya nanti dia boleh teruskan legasi syarikat lombong pengurusan syarikat lombong milik keluarga mereka sebab encik muhammad sibuk di KL urus syarikat firman serba dagang internasional so biar rahim di lembah tualang untuk menguruskan syarikat lombong lembah tualang oke jelas Eli oke Eli respon dulu Eli oke Eli oke Rex oke 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 cigo oke cigo kan betul kan aja cigo oke cigo Razen oke Razen akan oke cigo seterusnya budaya budaya panggilan kekeluargaan cigo ini saya mau Rex jawab boleh kan cigo eh kuasa di tangan kamu intan terpulang dengan kamu hi rex astaga saya saya masuk yang bagian nano tadi itu apa tuh melawan orang sakit ini oke sobat oh dia lambat masuk oh dia lambat masuk tadi oke adanya ingat contoh tolong Lex nah tolong Rex Eli dia diam dari tadi oke sekarang dia tidak diam sekarang dia mau bercakap oke kita yang diam ini kita apa contoh untuk budaya panggilan kekeluargaan kalau contoh kalau Encik Muhammad kan kalau gaya panggilan Pak Usuh kan tapi kalau selepas gaya surah kawin sama Sudin Sudin pun dari mula dia panggil apa Encik Muhammad kepada Pak Usuh betulkah betul sudah tapi ada yang kutinggal sikit nih Mahani Mahani oh Mahani lagi kalau Mahani dia panggil Encik Muhammad Pakci yeee pandai tapi kalau Mahani mau kawin sama Rahim sudah dia panggil ayah lah memang kali memang memang kali bukan memang kali betul Pakcik gila karena tampar pandai si 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 kan iya 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 bagus oke dia punya contoh Encik Muhammad menyuruh Mahani memanggilnya Pakcik karena Mahani ialah anak sahabatnya dan juga mana kalah kala kala gaya yang yang merupakan anak saudaranya memanggil Pak Su tetapi selepas gaya itu kawin dengan Sudin Sudin pun ikut juga panggil si Muhammad Pak Su Siapa nama ayah si Mahani si 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 aris ya betul thank you Rosen seterusnya budaya menziarahi orang sakit si ini mau tanya kah saya teruskan tanya ada orang sudah booking itu isi oke jawab saya 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 budaya manzara orang sakit si lebay maruf dia masuk hospital oke terus si oh Enci Muhammad ya Enci Muhammad dia melawat si lebay maruf yang sakit dipukul oleh matakil oke siapa nama watak yang dilawat tuh reks lebay maruf 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 boleh tolong boleh tolong off mic berlanggar berlanggar terima kasih go oke ngam reks kan lebay maruf oke thank you reks teruskan angel eh teruskan ok jika kesusnya eh jawapan dia Encik Muhammad melawat lebay maruf yang sakit di hospital setelah dipukul oleh matakil dan kawan-kawannya lawatan ini telah mengiratkan hubungan diantara Encik Muhammad dan lebay maruf oke betul cuma cikgu ingin buat komen di sini sikit bukan komen penambah penambah baikkanlah dari pihak cikgu kalau yang tadi Intan Bentang itu dia umumkan soalan umumkan analisis budaya so kalau analisis budaya itu dia soal secara umum kamu make sure kamu bagi sekurang-kurangnya tiga watak oke tiga watak so kebanyakan watak tadi ialah Encik Muhammad kan betul so untuk yang budaya melawat orang sakit ini kamu saya rasa kamu boleh ketepikan Encik Muhammad mungkin kamu boleh ganti dengan watak YB Muhammad Yusuf YB Muhammad Yusuf pun dia pergi lawat Sujin kan yang sakit kerana cedera setelah dipukul oleh Mat Akil ada tu pada slide yang di atas tadi so kita mahu supaya dalam analisis umum itu sekurang-kurangnya kamu ada tiga watak supaya kalau soalan itu berbentuk umum dia tidak tanya Encik Muhammad kamu tidak akan bagi semua contoh kamu itu tentang Encik Muhammad lah oke paham bukan sebab kalau soalan itu umum tentang budaya tapi kamu bagi semua Encik Muhammad nanti isi kamu tiga sejak kena nilai oke so kalau eh tiga semaksimumnya tiga jadi pastikan kalau soalan itu umum kamu punya watak ada sekurang-kurangnya ada tiga watak yang berbeza so contoh Encik Muhammad kamu bagi tiga isi apalagi kamu ada Sudin kan Sudin betul oke lepas itu kamu ada Mahani so apa budaya-budaya dia ini so kalau macam Mahani dia ialah budaya menghormati orang tua kan oke cikgu pilih selur kamu pun boleh buat catat tanah budaya menghormati orang tua atau ibu bapak contoh Mahani hormat ibu bapak yang dia akur dengan kehendak ibu bapaknya yang ingin menjodohkannya dengan rahim ataupun dia menghormati Encik Muhammad dengan memanggil Encik Muhammad sebagai pakcik oke itu kalau Mahani fakta kamu budaya menghormati orang tua oke atau ibu bapak kalau Sudin dia adalah budaya Sudin apa oh Sudin ini ada Sudin kata sama isi dengan Mahani budaya menghormati kan Mary oke so sekarang coba kita coba kita tengok yang isi satu Mary atas dulu Mary oke ini budaya oke ini umum kan ini umum so kamu boleh ambil ini budaya bergotong royong so budaya bergotong royong boleh ambil ini contoh kamu yalah penduduk kampung pulai penduduk kampung pulai next Mary isi kedua dia lebih kurang sama kan umum next isi ketiga oke ini tadi Mahani ataupun Sudin oke next oke budaya menghormati tetamu ini cip cip Muhammad oke kita ambil ini oke next menjerahi orang sakit cip Muhammad ini kan oh ini kita tukar dengan YB Yusuf budaya menunjungi menjerahi orang sakit oke so kita sudah ada ini yalah YB Muhammad Yusuf so satu dua tiga empat oke satu lagi cip Muhammad budaya perkahwinan atau budaya merisik lah kan mana kamu mau budaya meminang katakanlah kita ambil budaya meminang budaya meminang cip Muhammad oke so cip baca dulu sini ya kalau soalan itu soalan umum kamu kena bagi sekurang-kurangnya tiga watak so kalau tiga watak itu kita akan ambil budaya bergotong royong oke budaya intan tolong catat ini intan di kertas kamu intan intan level angel tolong chat di ruang chat angel tolong tulis tulis oke tulis disitu soalan budaya dalam kurungan umum soalan budaya umum oke sudah oke nomor satu budaya bergotong royong budaya bergotong royong dalam kurungan contoh kamu ialah penduduk kampung pulai kemudian yang kedua ialah budaya menghormati tetamu budaya menghormati tetamu dalam kurungan encik muhammad encik muhammad ketiga budaya meminang oke dalam kurungan encik muhammad encik muhammad oke kemudian yang keempat budaya mengunjungi orang sakit yb muhammad yusuf yb muhammad yusuf oke kemudian oke kak angel boleh ikut cikgu yang kelima budaya menghormati orang tua budaya menghormati orang tua ini dalam kurungan kamu contoh boleh ambil mahani boleh ambil sudin mahani ataupun sudin ataupun gaya oke ngam kan lima cuba baca balik angel soalan budaya umum nombor satu budaya bergotong royong sebelum ambil watak penduduk kampung bulai nombor dua budaya muhammad tetamu watak yang boleh jadi contoh cik muhammad cik muhammad nombor tiga budaya meminang enci muhammad juga empat budaya mengunjungi atau menziarahi orang sakit yang buamat muhammad yusuf nombor lima budaya menghormati orang tua nahani atau sudin atau gaya oke thank you nanti pas di grup ah grup whatsapp angel nanti pas di grup ah oke itu itu mengunjungi buang biarlah dia menziarahi sahaja budaya menziarahi orang sakit oke thank you angel so cikgu bagitahu lagi sekali kalau soalan itu tentang umum pastikan kamu ambil lima itulah so mungkin langkah terbaik kamu ialah untuk tajuk budaya ini kamu buat nota kamu yang di atas lima itu ambil yang itulah oke kamu kasih up up lah kasih up oke ataupun kalau kamu sudah buat kamu just kasih highlight sajalah lima itu supaya dalam exam fokus kepada yang itu kalau soalan umum supaya kamu tidak akan bagi lima isik kamu semua tentang cik muhammad iaitu sangat bahaya oke oke ellie oke reks oke rozen dena oke 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 thank you so si intan ini macam terkeluar mary dimana kita tadi di slide intan kita akan sambung kita masuk sorry tidak apa intan tidak apa intan ada info baru intan si angel share the group oke oke nanti yang slide intan itu yang ini intan kasih up lima yang angel ada post di group itu akan jadi nomor satu dua tiga empat lima oke 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 so kita akan sambung balik apa yang intan bentang tadi itu dimana terhenti pada cik muhammad menziarahi menziarahi orang sakit oke ini sudah next eh kita habis masa sudah sampai jam 9 sejak kan oke kasih laju sejalah intan ya sorry terambil masa skip sorry tidak sedar bahagian encik muhammad kini merik yang merah boleh tayang sejalah tukan intan sebab dia punya contoh sama sejak jelikan jelayan gotru gitu jangan menziarahi orang sakit sudah tadi akal juga tuh slide kan dia masih mau stuck disana heran iya bagian yang menziarahi orang sakit sudah di bawah meri nomor 3 bawah ini sudah sudah di kan intan sudah cigo dan yang ini yang last budaya meminang nampak sejak sama yang tadi kita cakap itu dia pinang mahani kan keluarga cik muhammad bukan keluarga siapa tadi datuk datuk mahmud datuk mana datuk si intan apa yang intan bagi sini lima tadi itu adalah kalau soalan itu memfokuskan kupasan budaya pada watak cik muhammad sahaja kalau dalam soalan dia ada sebut huraikan aspek budaya seperti yang terdapat pada watak cik muhammad dalam novel sbdkl maka disitu baru kamu boleh bagi lima contoh semua tentang cik muhammad janganlah pula terselit si mahani dan si sudinkah atau penduduk kampung kalau jadi macam itu hilanglah markah kamu untuk bahagian itu ok faham faham thank you so kena sangat hati-hati so untuk yang nota yang yang apa yang umum itu macam cikgu cakap tadi kamu bagi lima yang di atas itu sebagai kamu punya isi dominant ya lima yang isi dominant yang ada pelbagai watak yang Angel sudah share dalam grup kelas tu lah ok thank you semua Intan cuba tanya kawan kalau ada soalan lagi lah sebelum kita akhiri kawan kawan-kawan ada soalan Angel Dana Ellie Mary Rex Rosen tadi 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 caranya menjelaskan bahan dia pun jelas memang kalau tidak soalan masa kamu pun sudah habis cek minta maaf terdrag masa kamu 10 menit kamu sepatutnya rehat so thank you Intan sebab menjalankan pembentangan dengan begitu baik begitu jelas begitu lancar bahan pun cantik ceria bahan so Intan Baiki kasih up 5 yang utama di slide paling atas nanti kalau Mary sudah buat terima kasih lah kepada Mary kalau Mary buat terima kasih terima kasih atas kerjasama kamu oke cek sangat happy dalam kelas hari ini sebab hari ini semua orang pun ceria kan walaupun terdrag masa sekali lagi cek minta maaf oke dengan ini kita akhiri sesi pembelajaran kita untuk tajuk budaya dan besok kita akan masuk tajuk baru rasanya perpaduan kah perpaduan kah iya perpaduan so sekali lagi thank you semoga kita akan berjumpa lagi besok mana kamu punya katakan eh pada KMK itu oh tidak berlah Mary sedang sibuk jangan kacau Mary oke so sebelum berpisah katakan eh pada KMK Mary mau cakap dengan dengan Mary katakan eh pada KMK betul cikgu harap kamu orang semua sini dapat eh amin Mary Angel suka mencium si Angel ni tau katakan eh pada KMK sexy lips oke amin Angel Jenna katakan eh pada KMK thank you amin Ellie katakan eh pada KMK amin Ellie Rex katakan eh kepada KMK amin Rosene katakan eh pada KMK amin Rosene dan cikgu Intan katakan eh pada KMK amin ya dari cikgu cikgu sentiasa mendoakan eh untuk semua anak diri cikgu tidak kira dia dapat masuk GMK tidak masuk GMK terlebih lebih E plus untuk semua yang masuk GM so terima kasih kepada semua katakan eh pada KMK so ayo kita bergambar dahulu dan kita akan log out oke senyum Mary cikgu ambil kan Mary ambil cikgu oke lah cikgu lah oke senyum kamu ah senyum yang terindah Jenna kelampau turun kepala kamu kamu suka gitu kan dahi kamu cikgu nampak oke satu dua tiga oke thank you everyone kita jumpa balik hari Jumaat